Kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani di berbagai daerah imbas Perang Rusia-Ukraina membuat Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 14 triliun rupiah untuk subsidi pupuk. Berdasarkan informasi, Kementerian Pertanian akan mengalokasikan dana tersebut setelah masa tanam pada Maret 2024. Tak hanya alokasi dana, Kuntoro juga menyatakan Kementerian telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk subsidi dengan hanya menggunakan kartu tanda pengenal.